Lepas dari sejumlah kekurangan yang diungkap pemerintah, memang ada inspeksi sebelumnya yang dilakukan FIFA saat Indonesia sedianya jadi tuarumah piala U20. Indonesia akhirnya dicoret FIFA sebagai tuarumah piala dunia U20. Dalam catatan FIFA saat itu ada dua yang jadi kekurangan JIS, akses keluar masuk penonton dan lahan parkir. Untuk akses ini, Kementerian PUPR bakal membangun fasilitas publik untuk memudahkan penonton masuk ke JIS. Dalam standar panduan keselamatan pertandingan, FIFA mengatur waktu aman evakuasi dari bangku penonton maksimal 8 menit atau maksimal 2,5 menit jika terjadi kebakaran. Nah soal rumput, FIFA membolehkan penggunaan rumput alami, hibrida termasuk rumput sintetis. Rumput jenis hibrida juga lah yang dipakai di stadion klub-klub top Eropa.